Alhamdulillah Tim Minal Masjid Ilal Masjid Telah sampai pada Telah sampai di Masjid Tiban Jenarkidul Purworejo Masjid ini Adalah salah satu masjid Yang asalnya Didirikan oleh Sunan Kalijaga Pada tahun 1468 Berarti Masjid ini sudah berusia Lebih daripada 500 tahun 1468 Beberapa kali Renovasi sudah dilakukan di masjid ini Tetapi Ada beberapa Bagian dari masjid Yang Masih dipertahankan Masih bisa dipertahankan Masih bisa dipertahankan Berapa diantaranya adalah Soko Guru Masjid Soko Guru Masjid Atau Tiang Penyangga Utama Masjid Itu Masih asli Masih asli Masih asli Di sini juga terdapat Sumur Tua Sumur Tua Yang masih Ada airnya Masih ada air Masih ada air Masih ada air Masih ada air Tiban Jenarkidul Purworejo ini Ini adalah Salah satu bukti Bahwa Sunan Gunung Sunan Kalijaga Pernah Mampir ke tempat ini Masjid ini Berukuran Seratus Sepuluh kali sepuluh Didirikan Oleh Sunan Kalijaga Pada tahun Seribu Empat ratus Nampir delapan Artinya Masjid itu Sudah Lebih Dari Berusia Lima ratus Tahun Hal lain Yang Juga dipertahankan Di masjid ini adalah Adanya batu Andesit Ya Adanya batu Andesit ini Yang Dipercaya Ini Dibawa oleh Sunan Kalijaga Dari Mekah Sehingga Pada waktu Itu Batu Batu ini Dibawa oleh Beliau Sampai sekarang Masih Tetap ada Dan dipertahankan Ini dia Batuan Andesitnya Ini bagian Sebelah Kiri juga Ada Beberapa Makam Ada Beberapa Makam Yang Anonim Kita akan Lihat bagian Dalam Dan struktur Penyangga Dari masjid ini Masjid ini Seperti halnya Biasa Masjid Tua Di Jawa Mempergunakan Empat Tiang Penyangga Atau Sokoguru Nah Ini terlihat Bahwa Tiang-tiangnya Asli Semua Belum Diperbaiki Belum banyak Mendapat Polesan Terlihat Sangat Alami Sudah banyak Yang rusak Tapi masih Baik Tiang penyangganya Sendiri Itu Sudah Mengalami Penguatan Sudah Mengalami Perbaikan Tetapi Balok-baloknya Yang Menghubungkan Ke Empat Tiang Penyangga Tersebut Terlihat Masih Ini Masih Belum Bagus Kemudian Bagian bawah Atau penyangga Dari tiang Ini Ini adalah Batu-batuan Yang juga Menurut Informasinya Diambilkan Dari Bangunan-bangunan Tua Di sekitar Mesjid Atau di sekitar Daerah Sebagai Penyangga Dari Keempat Tiang Tersebut Nah Di sini Terlihat Beberapa Dari Balok-balok Yang sudah Harusnya Dilindungi Sebagai Cagar Budaya Tapi Mungkin Belum Tertangani Dengan Baik Ini Bagian Pintu Keluar Dari Masjid Sudah Melalui Renovasi Bagian Luarnya Tetapi Bagian Dalamnya Masih Tetap Dipertahankan Penyangga Tiang Penyanggannya Demikian